Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra memberikan kebebasan kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk menentukan arah koalisi partai pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Pemilihan Kepala Daerah akan digelar Serentak pada 2020. Terkait arah koalisi, Partai Keadilan Sejahtera PKS memberikan kebebasan kepada Dewan Pimpinan Daerah. Ketua DPP PKS, Mardani Alisera menilai langkah ini menjadi kelebihan tersendiri pada demokrasi parpol di Indonesia. Bahwa untuk Pilkada semua diajukan melalui level di bawah DPP, kalau di Kabupaten Kota DPD yang ajukan, kalau di Provinsi DPW yang mengajukan, kita nanti akan melihat hasilnya. Dan kita membebaskan kelebihan demokrasi di Indonesia itu ada relaksasi di Pilkada. Di atas mungkin kita berbeda, tapi di Pilkada kita bisa bersama. Alsanada juga diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Ferry menyebut pada Pilkada nanti akan sangat memungkinkan partai berbeda pilihan pada Pilpres 2019 kemarin untuk berkoalisi. Pilkada kemarin pun, Pilkada serentak 2015, 2017, 2018, ya kita koalisinya di daerah-daerah banyak dengan teman-teman partai. Kalau Pilkada fenomenanya beda, sangat-sangat terbuka bergabungnya partai-partai yang di Pilpres berbeda. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra menyatakan oposisi pada pemerintahan Joko Widodo, Makrof Amin mendatang. Namun Partai Gerindra tak menutup kemungkinan akan bergabung ke dalam pemerintah jika dibutuhkan. Sebastian Dimas, JawaposTV.